Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa kembali bersama KDM Ya sahabat semua Oke semua Apa kabar Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Keselamatan Dan keberkahan diizki Serta Allah beri Usia panjang untuk kita semua Amin amin ya Allah Oke sahabat semua Di siang kali ini KDM mau berbagi Tutorial cara memindahkan Pot anggur import ya Ke pot yang lebih besar ya Mohon izin untuk para senior Para master pengangguran Nah ini pemula belajar juga Tapi bagi pemula yang belum pernah Ataupun baru sekali Bergulut di bidang anggur ya Ayo kita belajar bersama Nah ini cara saya Untuk mengaplikasikan media tanam Dari pot anggur kecil ke pot yang lebih besar ya sahabat Nah ini siang hari ini cukup panas sahabat Di pertengahan atau di minggu ketiga Di minggu ketiga ya Di minggu ketiga bulan Oktober ini Tahun 2024 Ini cuaca panas banget sahabat Oke kita lanjut Nah ini di belakang saya Ada media tanamnya ya Nah ini sahabat Ini ada media tanamnya Disini sudah disiapkan Tinggal kita aduk aja ya sahabat Nah ini sahabat Media tanamnya Biasa saya gunakan Nah ini ada sekam bakar ya sahabat Sekam bakar Dan ini kohe Kambing ya Yang sudah dipermentasi Ini sudah lama Tapi dia belum hancur semua Tapi nanti kena air Dia hancur sahabat Nah yang ini Kokopit sahabat Ini kokopit dari serbuk kelapa ya Dan ini Tanah Sahabat tanah Yang sudah dicampur Dengan humus bambu ya Sahabat ini humus bambunya Kebetulan Nah ini posisi di Jakarta Utara Jadi nyari humus bambunya Agak susah ya Ini saya nyari di Pohon-pohon bambu Taman Jadi ada sedikit Saya campur dengan tanah Biasa ya Nah ini Menggunakan pupuk Kandang Karena ini sudah Jadi ya Bibitnya sudah tinggal dipindahkan Ke pot yang besar Tapi kalau untuk Bibit awal sih Tidak usah ya Pakai pupuk kandang dulu ya Cukup yang ini aja nih Humus bambu Sekam Sama kokopit ya Tidak pakai kokopit juga Sebetulnya tidak ada masalah ya Kalau untuk yang Bibit-bibit baru ya Kalau ini kan Mindahin Bibit yang sudah numbuh Ke pot yang lebih besar Nah ini Kita tinggal aduk nanti ya Sahabat Nah dan ini Bibitnya nih Sahabat Ini bibitnya saya tanam di Aquagallon Bekas limineral ya Nah ini jenis varian Sansakerta ya Sahabat Sansakerta Ini usianya 3 bulan ya Waktu tanam itu Tanggal 14 Bulan 7 2024 Sahabat Ini tingginya udah 5 meter ada kali Sahabat Ke atas ya Nanti kita lihat ke atas ya Sekalian mau saya turunin Nah ini posisinya Tadinya Saya taruh di Ember ya Nah ember yang Ini nih sahabat Nih Taruh di atasnya Disitu Jadi Kalau ditaruh Di bawah langsung Tidak sampai ya Karena Solor-solornya itu Masih nempel Di Rambatan ke atas Tadinya saya sengaja Ditumbuhkan liar ke atas Sahabat Nah ternyata Sudah 5 meter lebih Sahabat Nah ini Kita mau Tanam di pot Yang lebih besar Sahabat Ini Pot ukuran 60 Sahabat Saya ada pot Bekas ya Dari beton Nah Kalau yang ini Yang sudah Usia 2 tahun Sahabat Sudah usia 2 tahun Sudah berbuah Banyak Banyak Oke Kita lanjut Aduk dulu Medianya Sahabat Kita skip dulu Sahabat ya Karena sambil Megang kamera Kita aplikasikan Dulu Sampai Rata Dulu selamat menikmati nah ini sudah di aplikasikan ya sahabat biasanya kasih kapur dolomit sahabat secukupnya ya cuman ini lagi stoknya lagi habis sahabat jadi mungkin bisa menyusul nanti setelah ditanam ya kita tinggal lanjut ngelepas-lepasin sulur yang di atas sahabat karena sulurnya dia ngikat-ngikat kerambatan ke atas jadi kita turunkan dulu ya oke kita ke atas sahabat oke sahabat kita sudah di atas nih kita mau lepasin sulur anggurnya ya ini di atas kita banyak tanam kita belum lompat juga ya nah ini di atas ada kebun ciplukan juga sebentar sahabat ini yang segar-segar dulu nih nah ini dia aduh segar nih sahabat kita makan dulu nih hmm sudah sahabat nah ini sahabat nih ini sampai ke atas ya ini sampai ke atas disini kesini 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter kayaknya 5 meter lebih hampir 6 meteran sahabat ini kan kesini nih nah dari sini kesini ke bawah nah kesitu sahabat ini ambil bapak hmm iya jadi ambillah makan makan nah ini sambil ngikut nih ini satu lagi ini satu lagi matang nah matangnya ya kalau yang mentah jangan hmm ya oke sahabat kita turunin dulu nah ini seluruhnya kita putus bismillah allahu abad nah ini ke bawah sahabat seluruhnya dia ngikut kesini ya 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 nanti bapak yang ngambil udah belas sana nanti aja bapak lagi menurunin pohon anggur dulu nih nih bapak ambilin satu udah ada segitu udah duduk 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 nah oke kita lanjut oke sahabat sudah turun ya kita tinggal akalin lagi di bagian bawahnya ini buah ciplukannya banyak banget oke kita turun oke sahabat kita sudah di bawah lagi ya nah ini kita potong seluruh bagian bawahnya masih nempel sahabat nah ini udah turun nah ini sudah turun sahabat sepanjang banget ya kita tinggal turunin galonnya nah ini kita tinggal angkat turunin ya nah ini udah turun sahabat tinggi banget ya ini udah 12 meter 2 meter 3 meter 4 meter 5 meter 6 meter sahabat ini panjangnya 6 meteran baru usia 3 bulan ya dari tanam oke kita lanjut nah ini kita ini karena bentuknya belentuk begini ya sahabat bentuknya dia belentuk jadi kalau dibuka seperti pot plastik biasa itu agak kesulitan jadi ini mau gak mau kita gunting ya kita gunting nah nanti kita bisa gunakan lagi kita bisa ikat lagi pakai kawat kita gunting dulu untuk mengeluarkannya ya kalau pot plastik biasa itu yang modelnya kayak begini nah itu tinggal ditepuk tepuk aja pinggirannya dibalikin dikit udah bisa diangkat tanpa merusak potnya oke kita lanjut kita gunting nah ini sudah terbuka sahabat pakai gunting gunting yang kecil keras nah ini bisa pakai gunting dahan ya kita lanjut kasih medianya disini ya sebagian nah ini ada tapas-tapas kelapa ya yang sudah lapuk kita buat bagian bawah ya setelah batu-batu ini kan bagian bawahnya batu-batu bata ya ini kayak batu-batu begini ini sahabat nah nah lalu kita tambahin ini nih ini bisa nanti untuk kegemburan tanah juga ya dari tapas kelapa yang sudah lapuk ini kita timpah dulu pakai media yang tadi sudah diaduk oke sahabat ini sudah di kasih tanah ya ini kita ukur biar begitu dimasukkan pas ya nah kita masukkan pas segini kita ukur ke bagian pot sini juga segini ya jadi kita tinggal angkat saja ke sini sahabat kalau buka segala itu agak keras bukanya sahabat harus sabar memang ya banyak cacing ini ada cacing banyak bekas drenasinya kita lepas dulu sahabat oh iya wih cacingnya banyak cacingnya kita ambilin sebagian nah oke kita tinggal angkat ya sahabat oke sahabat sudah masuk ini sudah masuk kita tinggal tambahin medianya nah ini nanti kita tanam segini sahabat nanti biar dia keluar akar lagi lebih kuat lagi akar nanti nanti akar sini kita taruh dulu disitu lanjut kita tambah media lagi kita 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 selamat menikmati 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 Terima kasih, kadang pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton